Intro Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Kabar mencengangkan datang dari turaman elit Recevic Islandia Open 2023 Dimana beberapa Grandmaster menyebut menggadang-gadang bahwa ini adalah salah satu permainan terbaik 2023 Dan bukan hanya terbaik teman-teman dan juga mungkin bisa disebut dengan permainan tercantik Datang dari pecatur Inggris tentunya Grandmaster Simon William merupakan salah satu pemain yang cukup agresif Menghadapi utusan dari Ukrania Women in the Grandmaster Anastasia Rakmangulova Dan penasaran bagaimana permainan yang sangat dasar ini? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini di awal permainan Simon William memulangkah posisional dengan D4 teman-teman Dibalas hitam D5 lalu C4 dibalas C6 ini adalah pertahanan Slav Sehingga peon memukul peon, peon memukul kembali dipilih variasi exchange, kuda ke C3, kuda ke F6 Inilah sebuah opsi yang cukup menarik dimainkan oleh Simon William yaitu dengan F3 teman-teman Dimana menekan ke depan mensupport peon ke sentral Peon ke-6 dimainkan juga membuka gajah selain juga tentunya mensupport peon sentral Disini peon ke-4 fokus rencana dan peon memukul peon, peon memukul kembali Kuda ke-6 pengembangan dan pengaktifan perwira Kuda ke-F3 berlanjut Dan gajah ke-B4 langsung mengepin kuda juga mempersiapkan Rokade Gajah ke-D3 saat ini mempersiapkan juga Rokade teman-teman Disinilah sebuah posisi yang cukup menarik terjadi Dimana hitam mencoba membuat langkah tempo, membuat langkah tunggu Yaitu dengan gajah ke-A5 tetap mengepin kuda Mungkin ke depan dapat mereposisi gajah Aka tetapi teman-teman, ini merupakan sebuah langkah meragukan dan dapat diidentifikasi dengan baik oleh Simon William Sebelumnya seperti ini Memang di dalam posisi ini apabila rencananya langsung fokus Rokade inilah yang dipancing dengan gajah teman-teman Karena apabila langsung Rokade memang ini fatal Karena apa ada jurus pambungkas di posisi ini yaitu dengan E5 teman-teman Dimana setelah kuda berpindah, ada sebuah langkah brilian teknik yang perlu dihapal di dalam posisi ini Yaitu dengan gajah mengkul pion H7 skak Oke, raja menerima kuda ke G5 skak teman-teman Lihat, kemanapun raja melangkah apabila ke G8 Menteri akan membawakan diri Ini pun ancaman skak maka ke depan Apabila juga tentunya berpindah ke G6 Maka pion ke H4 Ini pun akan terjadi ancaman brutal ke depan Namun saya akan menunjukkan kepada anda dibahas juga secara live Dan bahkan komputer menyarankan bahwa di dalam posisi ini H6 terlebih dahulu adalah sebuah opsi Mencegah ke depan ancaman dari putih teman-teman Dimana apabila pion ke E5 saat ini Maka kuda ke D5 sudah bisa kita lihat Bagaimana pentingnya mengontrol peta penting G5 ini Rokade misalkan disini juga Bahwa kuda terlebih dahulu memukul kuda sudah bisa mengancam menteri Pion menerima gajah memukul pion mengancam benteng Benteng ke B1 Gajah dapat memukul pion D4 skak Kuda saat ini tentunya memukul gajah Menteri menerima skak Raja berpindah Rokade Dan ini pun cukup aman ke depan Intinya bahwa pion ini sangat penting Langkah tunggu langkah propalaktif jaga-jaga ke depan Mengontrol peta penting G5 Namun kita akan melihat bedanya secara signifikan Kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi ini dipilih langsung oleh hitam Yaitu dengan gajah ke A5 Maka berlanjut saat ini dengan pion ke E5 mengancam kuda Kuda ke D5 saat ini Lalu Rokade melepaskan pinan ke depan Maka kuda juga langsung memukul kuda Disini pion menerima gajah memukul pion Dan benteng ke B1 Kita akan melihat bedanya teman-teman Dengan tidak adanya pion sebelumnya Dan baru saat ini H6 Dan ini sudah telat teman-teman Karena sebelumnya seperti ini Bagaimana bang? Jika gajah saat ini memukul pion tempos K Ini masalahnya tidak kuda menerima teman-teman Raja akan berpindah karena peta ini akan digunakan Oke Apabila lagi-lagi memukul pion Masalahnya kuda akan memukul gajah Sudah bisa kuda memukul kuda Gajah saat ini melakukan skak teman-teman Membuka juga akses menteri Sehingga saat ini gajah menutup Maka menteri ke E2 mengancam kuda Men-support gajah Gajah mukul gajah Disini menteri memukul gajah skak Waktu yang sama mengancam kuda Kuda menutup Gajah ke A3 Kita lihat teman-teman Bagaimana brutalnya serangan ini Disini juga Kita lihat bahwa Hitam ke depan tidak bisa rokade Dan juga teman-teman Yang menjadi pertanyaan selanjutnya Bagaimana jika di dalam posisi seperti ini Yaitu dengan rokade misalkan Masalahnya tetap gajah akan memukul pion H7 skak Raja menerima Membawa kuda ke G5 skak Inilah penting yang teman-teman Mengontrol petak ini Oke Sehingga tidak ada hal yang bisa mencegah Raja tentunya berpindah Maka menteri ke H5 Ancaman sangat serius ke depan Tidak ada kecepatan Kecuali memberikan menteri Oleh sebab itulah teman-teman Kita akan melihat bedanya Barulah saat ini dipilih dengan H6 Kenapa ini telat Gajah ke A3 sudah bisa Mencegah langsung juga rokade dari hitam Pion ke A5 berlanjut Dimana juga ke depan untuk mencegah menteri Dihentikan hal tersebut dengan langsung menteri ke A4 Selain menghentikan pion Juga tentunya mengepin kuda Gajah ke D7 saat ini juga Secara tidak langsung ke depan Mengancam menteri Penting memukul pion B7 Teman-teman Disini kuda juga langsung memukul pion Dimana juga membuka gajah Mengancam menteri Disini juga kuda mengancam kuda Tetapi disini Opsi terbaik dipilih oleh Simon William Dengan kuda memukul kuda Ia mengorbankan menteri Dan saat ini gajah juga langsung Menerima menteri tentunya Maka inilah kecepatan teman-teman Anda pause video ini Ini adalah sebuah tantangan Apa opsi brilian yang dimainkan oleh Simon William Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Merupakan sebuah kombinasi yang sangat luar biasa Dengan kuda memukul pion E6 Teman-teman Disini mengancam menteri Berjatuh tidak apapun opsi yang dilakukan oleh hitam Ialah serba salah Disini menteri ke H4 Tetap untuk juga menjaga diagonal ini Mengapa demikian? Seperti ini Apabila yang pertama Langsung juga dicoba Yaitu dengan menteri memukul gajah Masalahnya benteng ke E7 skak Dan ini adalah skak mat Oke Dan juga bagaimana jika kuda ini diterima Misalkan Maka gajah ke G6 Dan ini adalah modern mate Kita lihat teman-teman Ada sepasang gajah ini sangat kuat Dan juga ada benteng ini Dan oleh sebab itulah teman-teman Di dalam posisi ini Menteri ke H4 dimainkan Maka berlanjut saat ini Benteng juga memukul pion Kita lihat teman-teman Ancaman tak bisa dicegah ke depan Gajah ke B4 juga langsung menutup Akses juga bagi gajah Sepertinya apabila dicoba Yaitu dengan menteri melakukan skak Counter attack Masalahnya gajah menutup Dan ini cukup aman Gajah ke B4 saat ini juga menutup Masalahnya benteng akan ke E7 skak Pertukaran terjadi Benteng memukul gajah Ini pun skak mat Oke teman-teman Dan masih dicoba tentunya oleh hitam Yaitu dengan gajah ke B4 Dan ini adalah langkah pambungkas teman-teman Langkah brilian Yang membuat hitam menyerah Di dalam posisi ini Sekali lagi Anda pos teman-teman Kira-kira langkah apa itu Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan Benteng ke F8 skak Dan disini juga Bahwa hitam menyerah Karena apa Serba salah yang pertama benteng menerima tentunya Maka akan datang lanjutan Gajah ke G6 skak Benteng menutup Gajah memukul benteng skak mat Dan juga teman-teman Di dalam pos ini Apabila dicoba Gajah yang menerima Tetap simpel Gajah ke G6 Langsung juga skak mat Sangat-sangat luar biasa Bagaimana partai dari Simon William terjadi Yang digadang-gadang Sebagai partai terbaik 2023 Dan bagaimana pendapat anda teman-teman Coba sharing di kolom komentar Dan coba mari kita lihat kembali Posisi kritikalnya teman-teman Di dalam pos ini Bagaimana Ia langsung juga Memukul Pion Disini juga Mengorbankan Menteri teman-teman Kuda memukul kuda Dimana Gajah menerima Menteri Langkah brilian Beruntun tentunya Dimulai dengan Kuda memukul Pion E6 saat ini Menteri tentunya Ke H4 Dan lagi-lagi Di dalam pos ini Pertukaran terjadi Dan langkah beruntun Selanjutnya Brilian Benteng ke F8 skak Dan tentunya Ini pun tak bisa Dicegah Untuk Lari dari skak Sangat-sangat luar biasa Berikut adalah Tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Simon William Ialah 96,4% Dan hitam Anastasia 76% Baiklah teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Dan jika kawan-kawan suka Dengan konten catur menarik Seperti ini Berikan kami like Sehingga algoritma Youtube membaca video ini Dan semakin banyak Direkomendasikan Bagi sahabat Pencinta catur lainnya Apabila ada saran Teman-teman Dan juga request Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Dari Anda Salam catur took Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep laughing Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya